Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba mempraktekan bagaimana caranya memperbaiki handphone xiaomi 4a yang memiliki kendala pada tombol power dan tombol volume up dan down yang susah untuk dioperasikan seperti ini untuk cara menghidupkannya aja ini susah harus ditekan ekstra seperti ini baru bisa nyala dia gak bisa susah jadi harus ekstra seperti ini susah pertama-tama langkahnya adalah kita akan coba buka casing belakangnya terlebih dahulu sebelum casing belakang dibuka kita akan cabut dulu ini tempat sim cardnya kita colok disini ketika sudah keluar kita cabut seperti ini untuk membukanya mudah sekali teman-teman bisa disini di ujung disamping kita menggunakan kuku saja pelan-pelan ini handphone memang sudah casingnya ada banyak yang ngertak karena memang handphone lama tapi sayang masih bisa digunakan untuk kegiatan sekolah anak untuk daring daripada beli handphone baru harus mengeluarkan biaya lagi ini sekarang lagi jamannya susah jaman pandemi kita harus pinter-pinter berhemat seperti ini nah bisa kita lihat setelah terbuka seperti ini ini ada seperti ini sudah rontok juga ini tombol-tombolnya nah setelah dibuka kita coba cek tuh ada yang terlepas tombol powernya kita akan coba cek dulu disini ini ada tombol power ini tombol volume-nya yang untuk up yang down seperti ini teman-teman kita coba cek disini pencet untuk tombol power lebih dahulu nah ini sepertinya tombol masih bagus hanya saja ada sedikit kendala kita akan coba periksa disini apakah ada kekotoran atau gimana oke kita ikuti video ini sampai selesai langkah pertama walaupun ini handphone lama seperti ini belum pernah ada bongkaran masih segel teman-teman nah nanti baut-baut ini kita lepas terlebih dahulu kita buka untuk membuka soket yang ada di balik cover ini kita akan coba buka tombol-tombol ini oke dan untuk membukanya kita menggunakan obeng plus yang kecil seperti ini kita akan coba buka dua tiga empat lima enam tujuh tujuh empat sembilan kita cek bautnya bautnya sudah terlepas semua jadi total bautnya ada sembilan setelah baut ini terlepas semua kita akan pelan-pelan buka cover ini caranya adalah disini harus kita tarik sedikit karena dia ada penjepitnya disitu untuk melepas penjepit ini kita menggunakan obeng min jadi obeng yang tadi kita gunakan obeng plus kita ganti dulu kepalanya menggunakan obeng min yang kecil seperti ini obeng min oke oke kita akan congkel disini pelan saja jangan sampai terlalu kuat jadi biar tidak merusak tidak merusak pelangkap-pelangkap yang lainnya ini kita buka masih ada yang nyangkut sepertinya sudah gampang seperti itu cara bukanya setelah dibuka ini bisa kita lihat untuk ketiga tombol ini disini adalah soketnya cara membukanya mudah sekali ini tinggal di soket disini tapi untuk lebih aman biar tidak ada terjadi short circuit ini kita matikan dulu kita matikan dulu oke yang peran sudah mati kita pakai seperti pelan saja ini bisa dicabut untuk membuka apa namanya tombol powernya yang akan kita coba bersihkan terlebih dahulu biar dia apa namanya mudah untuk di operasikan kita lepas ini pelan-pelan kita harus pelan-pelan cara bukanya biar tidak rusak seperti ini kita lihat pelan saja seperti ini setelah terbuka kita lepas pelan-pelan saja karena disini hanya menggunakan lem dia seperti ini oke ini dia tombol powernya ini akan kita coba bersihkan tombol power ini tombol volume up ini tombol volume down caranya nanti kita akan lepas ini karena hanya dilapisi menggunakan isolasi bening kita akan coba kita buka seperti ini pelan-pelan jangan sampai hilang nah ini dia seperti ini oke dia hanya dilapisi ditutup menggunakan isolasi bening saja kita bisa lepas seperti ini pelan-pelan ini juga kita lepas seperti ini kita tarik yang ini kita lepas juga di bagian bagian belakangnya oke ini nah oke disimpan jangan sampai hilang karena nanti akan kita pasang lagi bagian elemen ini yang akan kita bersihkan terlebih dahulu ini kita cara membersihkannya menggunakan apa namanya penghapus untuk karet kita gosok pelan disini kita akan coba cari penghapus yang terlebih dahulu nah sekarang ini ada penghapus yang akan kita coba untuk membersihkan caranya begini ini bagian yang tembaga ini kita bersihkan menghapus kita gosok seperti menghapus pinsil pelan-pelan saja ini berguna untuk membersihkan bagian-bagian yang kotor disini mungkin entah karena apa namanya lem-lem dari solasi yang terlalu lama jadi mengotori seperti ini ini sudah bersih seperti ini ini sudah bersih kita akan coba pasang lagi bagiannya ini dengan mengganti solasi beningnya ini kita akan ganti solasinya untuk menempelin disini dan kita akan siapin solasinya juga disini solasinya sudah ada sudah siap seperti ini nah solasinya kita letakkan seperti ini harusnya pakai solasi yang kecil saja tapi saya tidak ada adanya solasi yang ini tidak apa-apa nanti kita bentuk saja menggunakan gunting seperti ini seperti ini tadi yang ini kita lepasin satu persatu ya ukurannya sama kok jangan jangan sampai hilang ini pelan-pelan seperti ini kita tempel disini ya nempel disini solasi ini juga sama kita buka unplan yang bagian tadi nempel tempelin lagi disini dan nempel seperti itu satu satu lagi seperti ini tempelin disini seperti ini kebalik kita akan menggunakan gunting untuk mengambil satu persatu seperti ini mudah saja cuma hanya perlu hati-hati saja karena isolasinya terlalu besar seperti ini kita gunting oke sudah terpas isolasi kita rapihkan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita tempelkan kita tempelkan di bagian ini tadi yang sudah dibersihkan sudah bersih kita tempelkan harus center dia harus center cara masangnya biar fungsinya bagus ini terus enter sudah udah kita bulatkan kesini biar kuat belakangnya seperti tadi awalnya juga demikian ini harus enter cara masang ini harus enter biar nanti posisinya bisa begini seperti itu berikutnya kita ambil yang kedua ini untuk tombol volume lalu untuk tombol powernya udah kita coba kecilkan dulu isolasinya kita akan coba pasang disini harus enter juga seperti ini udah saja sekarang yang ketiga kita ambil kita gunting saja isolasinya kita ambil secukupnya untuk menempelkan untuk tombol volume up nya saya juga harus center sama seperti ini kita lihat ketika sudah yakin center ini kuatkan sisa-sisa isolasinya ke belakang seperti ini ini sudah ini bisa main dia membal kita akan coba pasang kembali ini di handphone nya kita singkirkan dulu sisa-sisa isolasi sama guntingnya ini 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 lalu kita akan pasangkan disini ini caranya masukkan lagi kesini ke soketnya yang disini nih ada soket di bawah ini ada garisnya garis putih disini garis putih disini ini ada garis putih disini kelihatan kelihatan tidak nah ini garis putih ini adalah batas sampai masuk ke soket ini masuk ke soket yang ada di handphone ini dia harus masuk nah setelah masuk ini tekan pelan-pelan sesuai dengan batasnya kalau sudah masuknya di kunci oh belum ternyata ini kita akan coba rapihkan terlebih dulu ini harus terbuka posisinya terbuka kita masukkan disini memang kecil dia posisinya di bawah nggak begitu kelihatan tapi harus hati-hati kita harus masuk karena nanti kalau tidak dipasang nggak bisa berfungsi karena disini ada apa namanya konektornya disini soketnya harus masuk nah harus seperti ini masuk di kunci disini terlepas belum masuk berarti agak 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 sedikit harus hati-hati nah ini udah masuk nih tuh dia udah masuk udah masuk segini sesuai garisnya kita kunci udah 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 terkunci seperti ini kita akan coba hidupkan ini ada tombol powernya kita coba hidupkan udah udah saja sekarang tuh setelah seperti ini kita coba selipkan disini ada selipnya nah seperti ini tampilkan jadi setelah ini terpasang kita akan tutup lagi disini setelah ini tutup nanti pasang bautnya yang 9 ini baru kita pasangkan casing ini kembali oke kita akan coba tutup disini jadi jadi setelah ini terpasang semua baut yang 9 ini 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 seperti ini udah kita akan coba pasang casing ini oke kita akan coba pasang kita paskan dulu untuk tombol power di atas dan eh tombol powernya yang dibawa tombol volumenya yang di atas ini setelah tombol ini tombol powernya dimasukkan disini ini tombol volumenya sudah dimasukkan langkah berikutnya adalah cara memasang cara memasangnya adalah pastikan tombol powernya terlebih dahulu yang tercepit dari sebelah sini jadi oke pelan seperti ini nah seperti ini kita pasang pelan-pelan setelah terpasang semua seperti ini sudah terpastikan kencang kita akan coba tes apakah tombol powernya bisa mudah untuk ditekan disini kita tes mudah mudah saja ya untuk menghidupkan atau mematikannya tanpa harus penamanya menekan sangat kencang sebelumnya disini sangat susah sekali untuk menekan nah ini tambah volumen juga udah mudah mudah untuk ditekan tanpa harus ditusuk-tusuk dengan kuku seperti ini tadi oke akhirnya cara untuk memperbaiki ini tombol power dan tombol volume up and down di handphone xiaomi 4a ini sangat mudah teman-teman tinggal bongkar saja alatnya hanya obeng plus dan obeng min untuk mencongkel bagian belakang seperti itu sama yang harus disiapkan adalah penghapus 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 pensil seperti ini sama solasi solasi bening boleh ya harusnya yang kecil tapi ini karena saya punya yang besar gak apa-apa sama saja oke terima kasih telah mengikuti videonya sampai dengan selesai semoga bermanfaat jangan lupa subscribe thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih